Pengacara keluarga dari Ferry Irawan, Sunan Kalijaga, meminta Hotman Paris Hutapeya untuk tidak mendahului proses hukum. Menurut Sunan, sikap yang dilakukan Hotman Paris dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Vena Melinda tidak mencerminkan sebagai pengacara senior. Saat ini, Sunan Kalijaga ditunjuk keluarga Ferry Irawan, tersangka kasus KDRT Vena Melinda, untuk menjadi pendamping. Sementara itu, Hotman Paris merupakan kuasa hukum dari pihak Vena Melinda. Hotman kira menyebut bahwa Ferry Irawan bisa ditahan bertahun-tahun karena terbukti melanggar pasal-pasal terkait KDRT. Menanggapi hal itu, Sunan Kalijaga meminta Hotman Paris untuk tidak menghakimi kliennya terus-menerus, mengingat hakim masih akan terus memeriksa saksi serta bukti-bukti yang ada. Sunan Kalijaga pun memperingatkan Hotman Paris untuk tidak mendahului proses-proses peradilan. Ayah Selma Vena Sunan ini bahkan menyebut bahwa Ferry sudah sangat tanggung jawab karena mau mengikuti semua proses hukum yang ada. Ia pun mengajak seluruh pengacara juga masyarakat agar tidak menjustifikasi. Sunan pun yakin bahwa sang klien bisa segera bebas seperti halnya Nikita Mirzani. Ia meyakini bahwa setiap orang yang telah menjadi tersangka bisa bebas apabila memang terbukti tidak bersalah. Sunan Kalijaga juga meminta agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan ucapan Hotman Paris. Karena menurutnya, ucapan Hotman kerap kali menghasut masyarakat. Sunan berharap seniornya bisa mengedukasi masyarakat agar bisa melek hukum atas kasus yang terjadi bukan malah menghakimi kubelawan. Bagaimana penyelesaian perkara itu, terutama persoalan kasus-kasus keluarga itu bisa duduk bersama, bisa selesai bersama dengan baik. Ingat, biar bagaimana ini masih keluarga, belum ada putusan hukum, belum ada putusan cerai. Jadi saya memohon, saya meminta kepada masyarakat dan senior saya untuk tidak lagi kukucampur atau memperkenalkan persoasana dengan bahasa-bahasa atau opini-opini yang dihitung. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!